Pemirsa seorang mahasiswa pada hari Senin melepaskan tembakan ke sebuah universitas di kota Perm, Rusia. Penegak hukum mengatakan sedikitnya delapan orang tewas dan melukai beberapa lainnya. Jurubicara universitas mengatakan pria bersenjata itu sendiri tewas setelah penembakan. Rekaman media sebelumnya dari tempat kejadian menunjukkan, para mahasiswa melompat dari jendela lantai pertama untuk melarikan diri dari gedung, mendarat dengan keras di tanah sebelum berlari ke tempat yang aman. Mereka membangun barikada dari kursi untuk menghentikan penembak memasuki ruang kelas mereka. Komite investigasi yang menangani penyelidikan kejahatan besar mengatakan, pria bersenjata itu diidentifikasi sebagai mahasiswa di universitas. Media setempat mengidentifikasi pria bersenjata itu sebagai seorang mahasiswa berusia 18 tahun yang sebelumnya mengunggah foto dirinya di media sosial, berpose dengan senapan, halem, dan amunisi. Dia menunjukkan tindakannya tidak ada hubungannya dengan politik atau agama, tetapi dimotivasi oleh kebencian. Rusia memiliki batasan ketat pada kepemilikan senjata api sipil, tapi beberapa kategori senjata tersedia untuk dibeli untuk berpuru, membela diri, atau olahraga setelah calon pemilik lulus tes dan memenuhi persyaratan lainnya. Dari Parmerusia, kontributor Nusantara TV melaporkan,